Huuu, tenangnya se... Nggak saya duduk dekat lukisan ini, saya rasa macam dekat sangat dengan kawasan ini Tenang, masih sejuk Itulah, adik Kita sepatutnya menghargai lukisan-lukisan yang ada di sekeliling kita Seperti mana kita tengok dekat bandar-bandar sekarang ini Di tadi di binding, ada banyak lukisan-lukisan Kita sepatutnya menghargai Bukannya kita mendudung jari Kenapa memotorkan bangunan itu? Tidak, jangan Ada sebab Sebagai contoh, kalau kita tengok bangunan-bangunan yang ada lukisan bukan pantai Kita orang bandar, duduk bandar, sibuk bekerja Tak sempat pergi pantai Tak tenangkan diri Pergi kat bangunan itu, berpenging di situ Agaklah itu pantai Kan senang? Ok, terima kasih kerana masih lagi bersama saya, Ziz Islam Dalam Wira Remaja Seperti biasa, di segmen ini Segment inspirasi Kita bawa seorang yang akan lukisan inspirasi kepada anda semua Bersama-sama yang hari ini Acap 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 Betul? Betul, betul Acap Terima kasih banyak-banyak Kanan Sudi datang ke studio kita Dan Acap akan berkongsi dengan kita tentang apa yang dia buat Tentang mural Wall painting Wall painting Lukisan dinding Lukisan graviti Termasuk Semua yang termasuk Semua yang termasuk Nama penuh saya Diaul Muhammad Ashraf bin Nawari Ya So Panggil Acap Kalau Instagram Diaul Acap Ok Luar sana panggil apa? Acap Wife Wife Oh, wife Wife Ok, ok, ok So Gari-gari di luar sana Sudah second Ok, apa Acap buat? Mural Mural painting Mural painting Mural painting Ok, jadi lebih ke mana macam mana? Lukisan dinding lah Apa-apa sahaja? Apa-apa jenis drawing pun boleh Bagi dia design Saya boleh buat ataupun saya design-kan sendiri Malanya bila jumpa dengan klien Discuss dulu lah Tentang lukisan tu macam mana-macam mana Baru-baru berada ke hari Ya betul Kalau boleh memang site visit tu penting lah Jangan selalu deal dekat WhatsApp sahaja Kalau boleh beri penghormatan kepada mereka Tentang lukisan Tentang lukisan Tunjuk muka kita dulu Sebab Tak semua orang percaya Bro-baru berada cantik ke Tak cantik ke So, better dia tahu kualiti kita dulu Kenal kita dulu Berada Ok, setakat ni Bangunan mana yang awak dah buat? Banyak juga So far dekat Lebih 200 wall Saya pilihan buat Lebih 200 wall? Dalam masa lima tahun ni Dalam masa lima tahun ni? Oh, ok Kebanyakannya ada kerang Ataupun Ada luar bandar pun ada? Eh Yang mana yang banyak luar bandar tu dalam bandar? Dalam bandar banyak Luar pun banyak Tapi saya dahulukan dalam bandar lah Senang sikit nak buat kerja Faham lah Luar tu Minufi terus pergi buat Tapi dah ada jadual Kena ikut lah Dah ikut jadual-jadualnya lah Ok Kalau kita cakap tentang Painting Wall painting Apa semua kan Dia benda ni Satu benda yang Kita kena teliti Kan? Tak pun lah nak kena lukis Di bangunan Kalau tersalah Scrap sikit Memang nak kena buat semua sekali Baru ke? Ataupun boleh tancam lagi? Boleh tancam Tak ada masalah Kita yang buat ni Bukan yang buat kita Tak ada situ Orang yang buat kita Kemudian Menuju Pernihan Jadi warna ni macam ada Awak boleh rasyik Boleh dapat minat Untuk Nak lukiskan ginding Ada orang lukis Lutinya Saya pernah ceritain aku Di kamera tu Tapi awak punya Bukan minat terus-terus bangunan Teruk dinding sendiri-umat Bangunan Kalau ikut Datang minat Saya tak pernah terfikir pun Cuma sebab Saya memang dah melukis selama Dekat kertas ke Cuma ada satu klien saya Tahu saya boleh melukis Dia percaya kat saya So lukis kat wall boutique dia So Saya pertama kali saya tak tahu Saya cuba buat Saya buat je lah Oh maknanya asal ni pada cuba-cuba Sebab ni percaya Lagipun saya cakap kat dia pun Saya tak ambil payment kalau tak cantik Padang balik So kita bagi garanti kat situ Saya buat lah kat situ Dekat butik dia lah Memang menginggil lah juga Tak ada masalah Bila dah ok Feedbacknya ok Adik datang kat situ Semua tanya siapa yang buat Saya share siapa yang buat Setelah tu ramai yang order benda lain pulak Dia minta bunga pulak lah Benda butik-butik lain pun nak juga Bukannya starting bukan untuk Kau jaya ke? Bukan Dan dia dah banyak sangat Order saya pulak jenis Yes man je Jadi saya dayakan je lah Dia bukan boleh buat-buat Walaupun tak pernah Mungkin muka orang tak pernah Saya tadi lah Bukan nak buat sebelum buat bagi tu Saya tadi dulu buat Saya praktis Terima kasih Sebab saya dah bekerja dah ada kerja tetap So lepas tu saya dah berkahwin Ok Saya pula pregnant Ok Lepas tu saya pula keinginan nak buat kerja tu Macam ada insting tu rasa macam Kau kena berti kerja buat juga benda ni Tapi saya tak boleh nak explain kat orang Kenapa saya tak boleh nak bagitahu Dia akan jadi apa nanti Macam mana kehidupan saya nanti Tapi saya rasa dia kena ambil juga risiko tu Ok So saya Memang asal dia memang penerimaan tu susah Dari keluarga saya pun Saya faham sebab saya tak boleh salahkan dia Saya pun tak boleh explain apa yang saya nak buat So saya Jadi jenis yang macam Orang pun tak jelas Kenapa kena berti jenis Macam mana nak explain tu kan Bukan jenis Memang ramai yang akan Akan cakap Kenapa nak berti kerja Dia dah ada kerja tetap Kalau perhatikan Saya pun barang sekarang Kenapa kerja tetap Kenapa berhenti Ok Cuma explain Betul betul kena ada peluang untuk explain Sebab itu lah saya juga rasa Hati saya banyak kesitu Tapi risiko dia akan Kat family saya Orang saya ke Atau masa depan saya ke Betul 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 Alhamdulillah Kalau tak berjaya Risiko tu Awak kena anggur sendiri Lepas tu kita pula tak nampak Boleh pergi mana Referral pun kita tak ada Kita tak nak cari support Referral artis tu Kita tak tahu nak cari siapa Kita bukan dari binaat Faham So kita pula Nak cuba dalam bidang Yang kita tak belajar Bagaimana Masa sehari tahu Belajar apa Belajar IT Belajar IT Sangri tu Sangri itu Sangri IT Belajar IT Lepas tu bila Bila dah kerja tu Itu tujuh dalam bidang macam mana Bidang Video editor Saya edit video Edit grafik Saya IT ni Termasuk dalam grafik And multimedia sekali Saya belajar Macam buat upai pin ke apa Macam tu Oh Animation Animation lah Maknanya awak dekat Untuk berhenti kerja Dan buat apa yang awak minat Kalau risiko Risiko pun Awak sendiri yang tanggup Kalau tak okay Tak okay lah Kalau okay Okay lah Awak dengan family Setakat ni macam mana So Masa First month saya berhenti tu Memang cuak lah Cuma saya dah ada Order Dalam 3 ke 4 Order Saya buat Job tu Alhamdulillah Yang first month Saya buat tu Dapat jugalah Dalam 6k profit Macam tu So okay Okay lah daripada Gaji saya sebelum ni So first month Saya tak risau apa Cuma saya risau Apa next tu Tapi dia tak jadi macam tu Dia tak jadi macam stock Bila saya buat satu kedai ni Kadang kedai ni Minta tambah wall ni Wall ni pula Lepas tu Ada kedai sebelah ni Nak minta buat lagi Itu kawasan rumah kedai tu Mungkin kawasan rumah kedai tu Minta semua Semua orang tak? Kalau saya tak sedar Dia tahu macam tu lah Kenapa tak? Bila dia dah minat Bila dia dah suka Bila orang pun suka Dengan apa yang dia buat Di sini Tak tahu dah dia dah luk-lukis Tak Dengan saya pun Itu pun tak sesu Macam Saya suruh macam Dekir kerja lepas tu Fokus jaga lebih So Saya punya Alhamdulillah Kau pun Makin okey Dan makin besar Walaupun Dah tiga tahun Dah kira okey lah Kalau tak Kira baik saya nak duduk sini Nak buruk macam ni Piliu ni Alhamdulillah Awak tahu tak Cerita awak ni Memberikan inspirasi Pada semua orang Termasuk saya tahu Maknanya kita kena percaya Dan yakin pada diri sendiri Yakin pada apa yang Kita boleh buat Kalau kita sendiri Tak yakin pada diri kita Siapa lagi Nak yakin pada diri kita Okey Acha Mungkin ada kata-kata terakhir Sebelum kita berpisah Kata-kata untuk Artis Ataupun Masyarakat di sini Yang mana ada bakat tu Teruskan berkarya Jangan Berhenti Ya Okey Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mereka sedih berkongsi cerita awak Dekat kita hari ini InsyaAllah Nak ni berinspirasi pada semua Yang saya menonton Apapun Ingat Acha lapisan tadi Jangan Siakan Bakat Kalau Bermagi tak Si Tahu juga tak Okey Saya ada lagu tak apa Acha 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 kali Terjatuh Tapi dia bangun 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 Sepuluh kali Semuanya Makin lama Makin support Tapi saya Tak faham Kenapa Mirah tak sampai-sampai lagi Mana Mirah? Ya Mirah mana? Saya ada paknya Mirah lagi Tak sampai apa ya?